Oke teman-teman, ini request dari Bang Jafar, kalau nggak salah ya, Bang Jafar Sidik Requestnya begini, Bang bikin tutorial cuci AC buat yang nggak punya jet pump dong Pakai semprotan burung, bisa nggak ya? Jadi dia nggak punya jet pump, maksudnya itu jet cleaner ya, yang biasa buat cuci AC itu Nah dia minta dibuatkan video pakai semprotan burung ya Kita coba ya, kali ini kita akan memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah ya Jadi dia cuma punya semprotan burung, gini ya Semprotan burung gini Cerot, 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 cerot Dia cuma punya ini, sama obeng, obeng plus ya Ini obeng plusnya juga Bang, ini pinjam dari tetangga Bang, minjalik, minjam jadi milik Oke, kita manfaatkan ya, obeng plus, semprotan burung, semprotan kayak gini ya Semprotan burung itu ada yang kompan juga ya, yang angin itu, yang dikompa gitu di atas itu Nah itu juga bisa ya, tapi gue punya yang ini ya, kita coba manfaatkan pakai ini Lalu kita pakai semua yang biasa ada di rumah ya Sikat semir sepatu, sikat gigi, kuas, sapu mobil, sapu debu mobil ya, sikat gigi Sikat semir sepatu, kita coba ya, yang mana yang efektif, yang bisa Oke, kita coba Nah, disini juga teman-teman perlu, ini ya, bak bayi ini, tempat mandi bayi ya Anggap aja, teman-teman juga nggak punya AC, plastik, plastik buat nadangin air itu ya Biasanya kan kita kalau normalnya itu, cuci AC itu pakai steam sama plastik ya Plastik kapal, kapal AC itu, kapal yang buat airnya itu ya Nah, disini kita anggap aja teman-teman juga nggak punya ya, nggak punya plastik itu Nah, kita bisa tadangin pakai bak ini ya, bak ini atau bak apalah, nanti buat nadangin air yang jatuh dari AC-nya ya Oke, kita coba ya Nah, oke lanjut, kita lanjut teman-teman, sebelum kita cuci Buka cover, casing AC kita beresin dulu Yang di bawah ini ya Kalau posisi kayak apa, kamar gue ini Langsung di atas kasur ya, di atas kasur Jadi, gue perlu mempereskan dulu bantal-bantal disini Kita geser-geser dulu Permintaan lo ada-ada aja, Bang Aduh Ini bakalan, ini jari-jari pasti pegel, Bang Tapi, nggak apa-apa, kita coba aja ya Nah, bak ini kita taruh di bawahnya ya Nah, jadi, begitu air jatuh Kesini Karena nggak punya plastiknya ya Sekarang kita buka Cara buka casingnya itu ada di video yang sebelumnya ya Yang udah pernah dibuat ya Itu cara buka casing lebih lengkapnya ya Kelihatan nggak disini? Kita deketin lagi ya, kameranya Nah, oke teman-teman Ini karena Posisi, apa, ACO ini di atas kasur ya Jadi, gue langsung menunjuk ke atas kasur Kalau teman-teman nggak Posisinya nggak di atas kasur Teman-teman bisa pakai tangga ya Tangga aluminium, tangga lipat itu ya Nah, seperti biasa Langkah pertama, teman-teman harus Cabut dulu stop kontak ya Stop kontaknya Power listriknya Bagi yang listriknya langsung Lebih amannya MCB-nya diturunin Atau bikin dulu stop kontak gitu ya Sekarang kita buka casing Ini dulu, swing ya Ingat, swing itu cara bukanya Pegang tengahnya Agak dilengkungin ya Jadi, si swing ini dibikin melengkung gitu Tarik sebelah kirinya Yang sebelah kiri Kiri ini yang keluarin duluan ya Keluarin duluan Nah, udah keluar Setelah keluar, jangan langsung ditarik begini ya Tapi tarik ke arah sana Tarik ke arah kiri Setelah kiri keluar, baru tarik ke sini Begini ya Jangan langsung begini Kalau begini, nanti Pegangan Pegangan yang di Dinamonya ini patah ya Patah Oke, gitu ya Emang udah kotor, teman-teman Tuh, tebunya Ini asli emang udah waktunya dicuci ya Sekarang buka bautnya ya Baut di sini-sini Biasanya casingnya pasti ada bautnya Setelah baut-baut terbuka Teman-teman angkat ini depannya ya Nah Di sini pasti ada baut-baut lagi Baut-baut lagi ya Nanti teman-teman lihat aja Asal ada baut, dibuka aja Lalu, gini Perhatikan ya Pegang kiri-kanan Angkat Sebenarnya kuncinya itu casing ini Kuncinya ada di atas ya teman-teman Ada di atas ini Atas casing ini Teman-teman bisa congel pakai sesuatu yang tipis Entah itu pisau Entah itu test pen ya Sebenarnya Tapi bisa agak sedikit dipaksa Dari bawah juga bisa Nanti ada suara sekek gitu Itu gak apa-apa Gak patah Nah, kayak gitu teman-teman Nah, jangan langsung tarik ya Karena kalau yang model ini Ada sensor di sini Sensor Topotin dulu Lepasin sensornya Tangan dua Kalau misalkan teman-teman Belum terbiasa Bisa minta bantuan Ya, istrinya Temannya Tetangganya Untuk megangin ini ya Karena kalau belum terbiasa Biasanya agak-agak susah Di sini taruh Ini penutup Sensornya Nah, sekarang ini termis ya Termis bisa digeser ya Termis udara Bisa digeser dulu Lepas Nah, di sini Lihat kotor banget teman-teman Sekarang kita cari plastik ya Sebentar ya Plastik buat nutupin si Modul Punya plastik resek ya Untuk nutup modulnya Pastikan ditutup Janganlah ditutup Takut ada air Ciklatan air ya Nah, modul ini Sensor ini Kesini Samping Tutup Pakut plastik resek Nah Tutup ke pinggir-pinggirannya Pokoknya jangan sampai Ada air yang nyiklat ya Nyiklat kesini Sekarang kita mulai teman-teman Kita buktikan ya Nah, teman-teman Tentu ini harus disi dengan air ya Air Lalu teman-teman harus punya Sabun ini Nanti kita sabunin Oke, kita basahin dulu Kita mulai Mana nih Sumpah kotornya Nah, keluar Bikin lancip ya Dibikin kecil lancip Nah Ketor nggak Basahin dulu ya Nah, kita basahin Nah, mulai di atas ya Setelah dibasahin Kita sikat teman-teman Sikat pakai Ini ya Sabun Ikutin kisih-kisihnya ya Sejajar Ikutin kisih-kisihnya gini Ini sikat gigi Coba Semir sepatu Sikat semir sepatu Bisa teman-teman Bisa ya? Kalau jatuh tuh Kotoran yang pada kotoran pada jatuh Ah, mentah tuh baju Tau, sikat gigi Kencilan ya Enakan semir sepatu ini Nah, ini terlalu lembut ya Sapu mobil Wah, ini terlalu lebar teman-teman Bulu-bulu yang enak Enakan semir sepatu tadi Sikat semir sepatu ya Oke Sekarang kita semprot ya Semprot Kalau bukan Nah, ini terlalu Nah, ini terlalu Nah, ini terlalu Sekarang Pennya ya Pen jangan lupa Di sebelah juga Bisa ya teman-teman Bisa Nih lihat nih Airnya kotor teman-teman Tuh Bisa juga Teman-teman Ternyata Nah Pennya ini agak Sedikit diputar Bantu pakai tangan ya Karena ini tendangannya Kan kurang kuat Oke Intinya bisa ya teman-teman Asal teman-teman Mau telaten ya Telaten Semprot Ini buktinya Bersih teman-teman Semprot aja Area sini Epap ini Bebas disemprot ya Sama fan ini Semprotin aja Semprot Nah indoornya Casingnya bisa teman-teman Cuci tempat mandi ya Bisa semprot aja Pelan-pelan Kayak gini ya Teman-teman Kenapa aja teman-teman Lagi mandiin burung ya Burung kesayangannya Tuh Gitu teman-teman Bisa juga Ini air Nampuan kotor Aubernya juga sama Teman-teman Jadi Kisi-kisi yang belakangnya itu Condensernya itu disemprot juga Semprot ya Sama Kayak gitu Oke Nah teman-teman Sebenarnya pakai gayung Juga bisa teman-teman Asal ada niat Yang penting Pasahin Cuci dulu ya Kita cuci dulu Sabunin semua teman-teman Ini buka aja nih Nah buka talang ini Ini kunci yang tengah nih Nah keluarin ya Lalu Sebelah sininya Sebelah sininya Lihat ya Ada baut apa enggak Nah Seperti itu Kelek Ada suara gitu Gak apa-apa Terus Sabunin ya Teman-teman Dalamnya ini ya Dalamnya ini Semua Sampai ke pen Pen ini ya Kipas Kipas-kipas ini Disponin aja Sampai Apa Sabunin Ini kayak gini Gini ya Terus Gininya Semuanya Sabunin Terus Pen Pennya ya Pennya gini Nah Sal pelaten Pelaten Pelan-pelan Terus Nah Ininya juga Kenapa Sabunin ya Gini-gini Epap ya Ini epap Namanya Pake gayung Bisa Teman-teman Siram aja Tuh Tuh Contok semua ya Nah Nah Untuk Drain Pembuangan ya Pembuangan ini Kan ada Lobangnya nih Lihat posisi Posisi selang Pembuangan ini Apakah di kiri Atau di kanan Kalau punya saya Ini di kanan Nah Bisa kita Tiup ya Pake selang Teman-teman Cari selang Intinya selang Buat Niup kayak gini ya Kalau Pake steam Kan bisa ditembak langsung Kalau ini Karena kita pake gayung Atau pake semprotan burung Kita Tiup aja Teman-teman Nah Lihat lubangnya ya Lihat lubangnya Tiup Nah Itu Kotor-kotoran Lendirnya itu Akan Kebuang Teman-teman Kebuang keluar ya Kebuang keluar Begitu ya Nah Satu lagi Pake selang juga bisa Teman-teman Selang Teman-teman ada selang Sini Cuman siap-siap banjir ya Teman-teman rumahnya Bisa ya Pake selang juga Oke Itu ya Itu cuman contoh aja ya Nah Setelah semuanya udah rapi Teman-teman Jangan lupa ya Balikin Posisi Termis ya Gelap-lap lo Talangnya balikin lagi Ketempatnya Termis itu yang ini ya teman-teman Biar teman-teman gak bingung ya Biar tahu yang mana yang namanya termis Ini teman-teman termis nih Ini yang ujungnya Bentar gue bersihin dulu Ini yang ujungnya Kayak pentol korek nih Hitam ya Ini namanya termis udara ya Termis udara ya teman-teman Nah ini Satu lagi Dia ada dua termisnya teman-teman Satu lagi Nempel di pipa nih Termis tabung ini Yang ujungnya kayak tembaga nih Ini termis pipa namanya Nempel di Pipa yang paling dingin ya Pipa epap yang paling dingin Nah Taruh disini Taruh disini juga bisa Yang penting ada di tempat yang dingin ya Taruh disini Iketin disini juga bisa Iketin di pipa ini Juga bisa Iketin di pipa epap yang lain juga bisa Nah disini yang penting pipanya yang dingin ya Biasanya emang udah dibuatin rumahnya Nah taruh disitu Dalam Ini termis pipa Dia mendeteksi Epap ini ya Dingin apa enggak Nah ini termis udara ini Dia yang mendeteksi udara ruangan kita Ruangan kamar kita ini Yang hitam ini ya Ini yang namanya termis Dia posisinya disini teman-teman Nah jangan lupa ya Ini Kalau acesap Sebagian ada yang ditaruh disamping sini ya Di lipat-lipat taruh samping sini Nah Ada sebagian taruh di atas epap nih Tapi enggak nempel epap ya Enggak Maksudnya Enggak nempel kena Kena epap Dia ada jarak ya Ini ada jarak kayak gini Nih Lihat enggak nempel ya Enggak nempel Enggak nempel banget Dia harus gitu Enggak boleh ya Enggak boleh nempel banget ya Yang udara ini enggak boleh nempel Yang ini Termis Pipa disitu Oke Gitu ya teman-teman Sekarang kita pasang Semuanya udah bersih ya Ini udah bersih Tuh Udah bersih Sekarang kita pasang casingnya Oke teman-teman selesai sudah cuci asinnya Jadi bisa pakai Apa tadi Semprotan burung Bisa pakai Selang Bahkan bisa juga pakai gayung ya teman-teman Yang penting teman-teman bisa niat laten ya Laten Kerjain teman-teman Bisa pakai sikat Tadi apa Semir sepatu Sikat-sepatu Sikat gigi Bisa pakai kuas Itu ya teman-teman Selang-selang juga bisa ya teman-teman Di bawahnya itu tadangin ya Oke Itu ya Terima kasih Sudah menonton Nah ini contoh buat Cuci augernya ya Contensor ya Tidak penting kan ininya Bersih Belakangnya ini Nah itu kan bersih Itu bisa Bersih Kayak gitu ya teman-teman Semprotin aja Berarti sampai ke belakang ini Tuh Begitu ya